Halo Sobat Flank Chess, kini kita melihat game dari Magnus Carlsen melawan Andrej Gorovets tahun 2024 yang baru saja terjadi, Magnus memainkan A4, sebuah langkah yang tidak biasa dimainkan pecatur pada umumnya hitam menjawab G6, E4 dimainkan, C5, pion H4, kuda F6, kuda C3, kuda C6, sebuah langkah yang baik gajah B5, sebuah langkah yang tidak tepat, lebih tepat disini putih memainkan kuda kedil hitam membalas kemudian kuda D4, kembali langkah yang tidak tepat dari hitam langkah inakurasi dibalas dengan langkah inakurasi kuda F3, gajah G7, pion E5 maju, mengancam kuda, kuda KH5 D3, sebuah langkah yang baik, H6, gajah PC4 D6, kuda G5, D5 dimainkan ada baiknya disini hitam tidak memainkan langkah D5, tetapi memainkan rokade setelah D5, gajah pukul pion D5 E6 gajah ke A2, hitam melanjutkan gajah pukul pion E5 kuda C ke E4 B6, C3, kuda ke C6 Menteri ke F3 mengancam petak F7 dan juga kuda di C6 hitam rokade dan ini sebuah kesalahan langkah yang tidak baik karena ada langkah selanjutnya G4 sehingga kuda mundur ke G7 pion H5 pion makan H5 putih memainkan langkah kombinasi dengan langkah briliannya memukul pion di H7 dengan kuda raja makan kuda kuda sekak ke G5 raja ke G8 menteri pukul kuda di C6 menteri pukul pion di D3 benteng naik ke H3 mengancam menteri menteri mundur ke D6 langkah terbaik adalah menteri bisa pindah ke C2 dengan tujuan benteng ke D8 memberikan ancaman kepada raja putih setelah menteri D6 menteri pukul benteng di A8 benteng ke D8 mengancam sekakmat di D1 gajah E3 pion makan pion di G4 benteng ke H8 merupakan langkah terbaik sampai disini hitam menyerah sebab kalau dilanjutkan raja makan benteng kuda makan pion F7 sekak mendapat menteri di D6 gajah pukul kuda gajah ke G5 benteng ke F8 dan putih rokade ke sayap menteri dan putih pasti menang sekian game dari Carlsen walaupun dari awal pertandingan sudah banyak langkah ketidak akurasian tetapi dalam babak tengah berlangsung cukup seimbang dan akhirnya Carlsen dapat menuntaskan permainan dengan langkah indahnya sekian game kali ini semoga berguna kardesio selamat menikmati